Andai aku bisa memilih, inginku hanya bersamamu saja, menjaga cinta kita berdua. Tapi kenyataan selalu memberi pilihan pahit antara memilihmu atau memilih dia. Nah, film yang berjudul Damage ini akan menceritakan seorang ayah yang mencintai calon menantunya. Bukan tidak mungkin karena cinta bisa datang kapan saja. Namun bagaimana dengan perasaan anaknya? Bukan ayahnya yang jahat, tetapi nafsu yang tidak bisa dibendung olehnya. Biar gak penasaran, langsung saja subscribe dan nyalakan loncengnya. Sebelumnya, gue mau ucapin selamat datang buat para jojoran, jomblo-jomblo pengangguran yang kesepian. Sekarang, gak usah ngerasa kesepian karena ada gue yang bakal nemenin kejombloan kalian. Langsung saja, let's go troll. Dalam film diperlihatkan seorang menteri yang gagah, keren, tak terhingga bernama Stephen. Ia memiliki seorang istri yang bernama Ingrid. Ia adalah super mom karena selalu melayani suami dan anak-anaknya dengan baik. Ketika itu, istrinya sedang menelpon anaknya yang bernama Martin. Ia memberitahu Stephen bahwa Martin sudah memiliki pacar baru. Namun, ayahnya mengatakan kenapa para wanita tidak ada yang tertarik kepada anaknya itu. Esok harinya, Stephen mendatangi sebuah acara bersama rekan kerjanya. Ketika Stephen sedang sendiri, ada wanita berambut pendek memandang Stephen dengan sedikit senyumannya. Dan tak lama pun, ia menghampiri Stephen. Wanita tomboy itu tahu kalau Stephen adalah ayahnya Martin. Dan ternyata ia adalah anak Barton. Ya, pacarnya Martin. Tapi, mereka malah tatap-tatapan. Untungnya, teman Stephen datang. Dan anak pun langsung pergi meninggalkan Stephen tanpa pamit. Scene berpindah. Ternyata, Martin pulang bersama pacarnya. Akhirnya, Stephen kembali bertemu dengan anak. Karena harus sopan dengan calon mertua, anak pun menyodorkan tangannya untuk berkenalan. Singkat cerita, Martin harus kembali ke kantor dan meninggalkan ibu dan ayahnya. Ketika berpamitan, anak masih saja curi-curi pandang kepada calon mertuanya itu. Saat anak akan pergi ke London, ia menghampiri telpon umum dan ternyata ia menelpon nomor kantor Stephen. Ia mengatakan kalau ia ingin bicara dengan Stephen. Sekretarisnya itu pun menghubungkannya. Stephen diantarkan oleh supir ke alamat yang diberikan anak. Pak Menteri, ingat udah punya istri Choy. Ia melihat ada pintu terbuka dan mungkin berpikir anak ada di sana. Ternyata, ya, anak sudah menunggunya di kamar. Awalnya hanya tatap-tatapan, namun akhirnya Pak Menteri pun mendekatinya. Sepertinya hasrat mereka sama. Tak lama pun, Stephen mendekat badan anak. Mohon maaf karena gue gak bisa nunjukin adegannya. Langsung saja singkat cerita, setelah selesai ngecerot, Stephen harus meninggalkan anak. Scene berpindah, Martin datang ke kantor dan menemui ayahnya. Martin memberi tahu kalau ia memiliki pekerjaan baru sebagai wakil editor politik. Merasa tercengang, namun Stephen bangga dengan pencapaian anaknya. Malam perayaan pun tiba. Keluarga Stephen merayakan keberhasilan Martin di sebuah kafe. Terlihat kalau Martin datang bersama anak. Selesai makan malam bersama, Stephen melihat Martin baru saja mengantarkan anak. Dan ternyata, setelah Martin pergi, Stephen masuk ke rumah calon menantunya. Sepertinya mereka memang satu server. Lihat saja, anak sudah duduk di kursi dan sepertinya sudah siap untuk ngecerot bareng. Katanya, saat makan malam tadi, Stephen begitu ingin menyentuh dan memeluknya. Tiba-tiba, Stephen menanyakan siapa si anak ini. Siapa si anak ini? Eh lucunya, mereka malah ewong lagi dan caranya begitu kasar jadi piseriyun. Lihat saja, bukannya dimanjak, kepala si anak malah dijedor-jedorin. Setelah puas ewong, mereka pun mengobrol sejenak. Dan Stephen mengatakan kalau ia akan pergi rapat minggu ini ke Brussel dan mengajak anak untuk ikut dengannya. Namun ternyata, anak akan menghabiskan waktu akhir pekannya bersama Martin. Ya, anak lebih memilih Martin daripada calon mertuanya itu. Esok paginya, Stephen siap-siap untuk pergi rapat. Dan tak lupa, Ingrid meminta kis dari suaminya itu. Singkat cerita, Stephen keluar dari ruangan rapat dan akan pulang ke apartemennya. Namun, saat di jalan, ia malah menghentikan taksi dan akan pergi ke stasiun. Ternyata, Pak Menteri ini datang ke Hotel Lutetia. Seperti yang kita tahu, bahwa di hotel itu ada Martin dan Anna. Lewat telepon hotel, Stephen menelpon Nona Barton. Ia mengatakan belok kiri dari hotel. Bukan tidak mungkin, akhirnya Anna pun menyusul Stephen dan mereka bisa ketemuan. Masih jalan saja, sudah kelihatan kalau mereka sudah tak tahan. Namun, mereka belum bisa ewol karena Anna harus kembali ke hotelnya. Akhirnya, Stephen pun memesan kamar untuknya di Hotel Lutetia. Belum lama sampai di kamar, ia sudah melihat kebersamaan Anna dengan anaknya. Buat kalian, para jojoran, gimana rasanya melihat wanita yang kalian cintai bersama pria lain? Yah, sama seperti Bapak Menteri ini, ia merasa cemburu kepada anaknya. Sudah datang jauh-jauh, Stephen harus merasakan sakitnya patah hati. Singkat cerita, Stephen sudah pulang ke rumah. Karena merasa rindu, Stephen kembali menelpon Anna dan mengatakan kalau ia ingin bertemu dengannya di jam makan siang. Jam makan siang pun tiba, Anna datang menemui Stephen di sebuah taman. Saat itu, Stephen mengatakan kalau ia harus meninggalkan istrinya. Ia merasa itu akan lebih baik untuk semua orang. Namun, Anna menentang keputusan Stephen karena merasa perkataannya itu tidak masuk akal. Esok harinya, Stephen kembali datang ke rumah Anna. Namun, saat itu waktunya tidak tepat karena saat itu di rumah Anna ada sahabatnya. Alhasil, Anna harus mencari alasan dengan kedatangan calon mertuanya itu. Akhirnya, Anna beralasan kalau kedatangannya itu hanya untuk meminjam sebuah buku kepadanya. Karena tak bisa mantap-mantap, Stephen pun meninggalkan rumah itu. Karena tak ingin usahanya sia-sia, ia menunggu sampai sahabatnya itu pulang. Setelah itu, Stephen kembali menemui Anna. Yah, karena sudah aman, Stephen kembali mendekat Anna dan menciumnya. Scene berpindah. Ya, saat itu adalah perayaan lamaran Martin dengan Anna. Namun, terlihat kalau Ingrid dan Stephen masih menyimpan keraguan kepada Anna. Tapi, untuk kebahagiaan anaknya, mereka tetap memasangkan wajah bahagia atas keputusan anaknya itu. Suatu malam, setelah perayaan selesai, semua keluarganya menginap di apartemen. Terlihat, Anna pun ikut menginap. Eh, tahunnya, Stephen datang ke kamar Anna. Dan, seperti biasa, Anna selalu welcome kepada calon mertuanya itu. Sepertinya, Stephen merasa hancur dengan keputusan Anna. Dan Anna mencoba menenangkannya. Saat Sally ingin masuk ke kamarnya, ia melihat ayahnya keluar dari kamar Anna. Stephen mencoba tenang dan menghiraukan anaknya itu. Singkat cerita, keluarga Martin makan bersama dengan ibunya Anna. Ya, bisa dibilang pengakraban calon besan. Setelah makan bersama selesai, ibunya Anna pergi ke kantor bersama Stephen. Mungkin ceritanya nebeng. Namun, saat di perjalanan, calon besannya itu mengungkapkan kebahagiaannya. Karena putrinya akan menikah. Di sisi lain, ia mengetahui perasaan Stephen kepada Anna. Dan ia pun meminta agar Stephen menghilangkan perasaan itu. Karena merasa galau, Stephen pun kembali menelpon Anna. Stephen begitu terpukul dengan keputusannya. Di kantor, ia banyak melamun dan itu membuatnya tidak fokus. Begitupun saat di rumah. Bahkan, saat ia mandi pun, ia terus melamun. Saat Stephen sedang melamun, tiba-tiba sekretarisnya datang dan memberi tahu kalau ada bingkisan untuknya. Setelah mendapatkan kunci itu, Stephen pun langsung pergi dan meninggalkan kantor. Ternyata, ia datang ke apartemen yang dulu sempat dijadikan tempat pertemuan mereka. Saat Stephen masuk, di kamar itu tidak ada siapapun dan nampak kosong. Kemudian, Stephen melihat ada sebuah buku di meja. Dan ia pun membukanya. Di sisi lain, istri dan anaknya sedang sibuk mempersiapkan acara pernikahan Martin dan Anna. Singkat cerita, Anna pergi ke apartemen itu dengan beberapa tangkai bunga di tangannya. Ia merapikan kasurnya mungkin saja untuk ngecerot nanti bersama Stephen. Ya, bisa jadi. Karena di sisi lain Stephen berlari untuk datang lagi ke apartemen itu. Semuanya sudah rapi, Anna tinggal menunggu. Dan akhirnya, pangeran pun datang. Mungkin sudah menyimpan banyak kerinduan dan kini akhirnya mereka bisa bersama lagi. Mereka memuaskan kebersamaannya dengan makan bersama sampai dengan bercumbu mesra. Terlihat kalau Stephen dan Anna begitu bahagia dengan kebersamaannya saat itu. Karena Martin tahu kalau Anna sedang tidak ada di kantor, ia pun datang ke apartemen dan mencoba menemuinya. Seperti yang kita tahu, kalau di kamar itu ada ayahnya dan Anna. Perlahan, Martin menaiki buah tangga yang amat banyak itu. Sampai akhirnya, ia berjalan secara perlahan, menghampiri pintu yang berada di tengah. Nampaknya mulai ada kecurigaan dalam diri Martin dengan calon istrinya itu. Martin membuka pintu itu dan tepew! Selama pun ambulan datang dan terlihat Martin dan ayahnya itu sudah dikelilingi banyak orang. Anna hanya melihat kejadian itu dan menghiraukannya. Entah apa yang terjadi di balik semua ini. Namun, Stephen begitu sedih dan terus memeluk Martin. Sayangnya, pelukan itu sudah terlambat. Ya, saat itu juga Stephen harus kehilangan Martin. Di sisi lain, Anna hanya diam dengan kesedihannya karena telah menghancurkan keluarganya. Ingrid mengetahui kejadian itu dan begitu sangat terpukul dengan yang dilakukan oleh suami dan calon menantunya. Ya, seperti yang ia katakan bahwa sakitnya tidak tertahankan sampai-sampai melukai dirinya sendiri. Ingrid sudah begitu hancur dan bahkan sangat-sangat hancur. Sampai-sampai ia mengatakan kalau Stephen seharusnya bunuh diri saat memulainya. Stephen mencoba menenangkannya dengan memberikannya sebuah pil. Namun, Ingrid terus berteriak kalau ia menginginkan anaknya kembali. Ingrid menginginkan Martin. Setelah semuanya hilang, Stephen harus kehilangan pekerjaannya, keluarganya, dan begitu pun Anna. Kini Anna sudah bersama orang lain, sementara Stephen kini hidup sebatang kara dengan menghabiskan sisa-sisa umurnya dengan penyesalan. Film pun berakhir. Ya, cinta memang rumit. Dan lebih rumit kalau kita salah menempatkannya. Terkadang kita harus berpikir sebelum bertindak. Ya, agar tidak ada penyesalan setelahnya. Buat Martin, semoga tenang di alam sana dan bisa memaafkan kehilapan ayahmu. Dan buat kalian, para jojoran, tempatkanlah cinta kalian pada tempat yang tepat. Jangan sampai cinta kalian harus berakhir dengan tragis seperti Martin. Oke, sampai disini dulu review film kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Thanks for watching and see you guys!